PEMIRSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU KEMBALI GREBEK PENJUAL TUAK DI JALAN TRIKORA Tepatnya di sebuah gang seberang rumah sakit umum daerah idaman Banjarbaru Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan satu tersangka dan ratusan liter tuak siap jual yang disembunyikan tersangka di hutan Kembali, penjual tuak di kawasan TRIKORA di Grebek Satuan Polisi PAMONG PRAJA Satpol PP Kota Banjarbaru belum lama tadi Meski sempat tidak mendapati barang bukti, petugas akhirnya berhasil mengamankan ratusan liter tuak yang sengaja disimpan tersangka cukup jauh di hutan samping warung tersangka Tersangka kemudian tidak bisa berkutik dan mengakui kepemilikan ratusan liter minuman keras tersebut yang ditemukan petugas dalam sebuah tong air serta jirigan Komandan operasi sekaligus penyidik Satpol PP Banjarbaru Yangto Hidayat menjelaskan bahwa aksi ini bermula dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan aktivitas jual beli tuak di sebuah gang seberang rumah sakit umum daerah idaman Kegiatan memang menindakjati laporan warga ya dari ada berkenaan dengan adanya penjualan tuak Alhamdulillah kita membuahkan hasil dari kegiatan malam ini Kita mendapatkan 170 liter tuak sesuai dengan pengakuan dan memang kenyataannya ada juga Dengan umbaran bukti ada beberapa jirigan dan tempat untuk menyimpan tuak Pada tahun yang lalu pengakuan mereka memang kita ada Mungkin kita nanti buka-buka berkas kembali Mereka pernah sekali tertangkap dengan kita Memang awalnya di pelaporan masyarakat juga Kita tindak lanjut, ini yang kedua kali nih Yang kedua kali yang bersamputan Terdapatan lagi Ini nanti kita lihat dulu putusannya yang dulu Kalau memang putusannya itu percobaan mungkin berlanjut ke arah kurungan Apabila denda mungkin dengan putusan baru Nanti ke hari selasa kita bawa ke pengadilan negeri Banjarbaru Mengikuti sidang tipiring Tersangka beserta barang bukti Dibawa ke markas Satpol PP untuk diperiksa dan segera disidangkan Rizmana Banjar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih